Tabloid bergambar paslon Prabowo Gibran beredar di Kabupaten Magelang, Jateng. Kini, 800 eksemplar tabloid itu sudah diamankan bawah selu Kabupaten Magelang. Tabloid itu disebarluaskan oleh relawan yang menamakan dirinya alap-alap Jokowi. Mereka menyasar para pedagang pasar serta warga di sekitar pasar tradisional. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh buka suara soal itu. Penyitaan karena penyebaran tabloid berjudul, Indonesia Maju, itu digolongkan kampanye. Sehingga, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan kampanye yang berlaku. Penyebar tabloid dikabarkan belum ajukan surat tanda terima pemberitahuan kampanye ke pihak kepolisian setempat. Konten dalam tabloid itu disebut berisi pujian dan kelebihan satu di antara paslon. Tulisan di dalamnya tak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik. Diketahui, tabloid itu kabarnya juga tersebar di Salatiga, Semarang dan Surakarta.